Hai aku manggilnya bapak atau gimana gimana aku manggilnya apa nih Oh boleh bebas tak boleh tak boleh tak boleh gitu bebas boleh apa nih ada pertanyaan apa nih siang ini kamu ada pertanyaan apa yang bisa kita diskusikan seputar pertanyaan umum dulu boleh gimana gimana sih cara menjawab pertanyaan ketika interview itu Pak interview kan kadang banyak tuh di tiktok ataupun di Instagram kebanyakan tapi pengen tahu dari kakaknya gitu apa gimana secara jauh yang tepat gitu oke nggak apa-apa kita diskusi bareng ya interview Oke apa nih pertanyaan misalkan pertanyaan apa kalau kamu ditanya apa mungkin kamu ada pengalaman pribadi mengapa tertarik melamar pekerjaan ini gitu kira-kira kalau kamu aku tanya pertanyaan yang sama kamu jawabnya gimana kan sebelum aku jawab aku harus tahu kamu dulu dong kira-kira kamu bakal jawab gimana atau poin-poin apa deh yang pengen kamu sampaikan aku nggak minta kamu simulasi simulasinya nanti aja ya kira-kira kalau kamu ditanya kenapa kamu tertarik di posisi ini atau di jabatan ini gitu kamu jawabnya kira-kira akan menyebutkan apa hal apa yang akan kamu sampaikan untuk poin-poinnya mungkin saya akan menjawab karena pekerjaan tersebut sesuai sama saya tertarik karena job desknya dan visi misinya sesuai dengan visi misi dari saya seperti itu sih Kak lebih kekurang seperti itu Oke jawabannya ya itu udah betul kamu udah tahu ya gitu memang poinnya itu Oke nih aku sambil share screen ya gitu oke biar ini kan Berekamu nambah referensi jauh aja ya kan kamu udah punya referensi udah belajar mandir udah dari konten macem-macem boleh ya aku jelasin ya kenapa kamu tertarik gitu ya oke tertarik ya Nah kalau kamu ditanya tertarik gitu Nah ini Sononi masa depan nah alasan tertarik itu kamu menghubungkan nomor satu kamu menghubungkan nih masa lalu ke masa depan intinya tuh itu dan ini tuh ada yang kamu terus gitu di deret di deret waktu ini gitu masa lalu nih apa yang bikin kamu tertarik misal background pendidikan ya kan itu atau pekerjaan gitu jadi dulu jurusanmu ini aku tidak memperlakukan kamu sebagai seorang fresh grade aja ya tapi untuk orang yang sudah memiliki pengalaman gitu kita kalau ditanya kenapa tertarik gitu kita ketertarikan itu bisa berasal dari masa lalu kita gitu dari masa lalu kita itu dari apa ya tadi background pendidikan bisa pengalaman kerja nggak papa gitu kan terus apalagi misalkan gitu pengalaman tertentu kamu punya experience tertentu misalkan menggunakan produk tertentu ya kan nonton ini tertentu pokoknya hubungannya oke dengan user experience gitu kamu sebagai penikmat misalkan nah kamu ingin berpartisipasi gitu ya ini contoh beberapa hal aja ya gitu yang bisa dijadikan alasan kenapa kamu tertarik oke nah hubungannya ke depan itu adalah apa dihubungkan dengan rencana kamu gitu oke kamu ada rencana apa gitu dengan oke aku punya memegang pendidikan ini dan gitu sampaikan aja gitu lowongan yang dibuka sesuai dengan background saya karena memang saya menyukai hal yang berkaitan dengan perhitungan ini 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 oke kesukaan saya ini sudah berasal sejak saya kecil dan saya tempat secara lebih serius di pendidikan formal tertinggi saya yaitu sarjana ini di sana saya belajar lebih detail terkait dengan ini 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 dimana semua ilmu itu selaras dengan posisi yang dibuka sebagai ini berdasarkan riset saya posisi ini gitu ya itu mau itu gitu sampaikan aja gitu ya orang yang bekerja di posisi ini memiliki kewajiban atau tugas untuk begini 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 saya sudah terbiasa itu yang saya lakukan dengan rekan-rekan saya atau di periode kuliah saya dan saya juga memiliki pengalaman magang gitu sampaikan aja yang menghubungannya sama masa lalu sampai hubungan sama masa depan kesesuaian masa lalu dengan masa depan gitu dulu tuh pernah ada apa akhirnya gimana dulu pernah ada apa akhirnya apa gitu ini satu sudut pandang gitu ya ini satu ini satu gitu ini buat gambaran aja gitu ya lalu kesesuaian ini bisa dilihat dari sudut pandang apa lagi gitu nah kesesuaian itu bisa dilihat dari sudut pandang nomor dua tuh ini tadi kan memang ya kamu sudah memiliki pengalaman apa itu benar kesesuaian itu bisa kamu lihat dari sudut pandang nih yang kamu inginkan itu apa panah keluar ini adalah yang kamu inginkan panah merah ini adalah yang perusahaan tuntut nah tuntutan perusahaan gitu berdasarkan informasi yang saya peroleh perusahaannya membutuhkan orang yang pernah bekerja sebagai ini selama minimum dua tahun saya sudah memiliki pengalaman tersebut selama empat tahun dibekali dengan pengalaman selama empat tahun di dua perusahaan yang berbeda saya tidak hanya memiliki pemahaman yang utuh terkait ini 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 namun saya terbiasa untuk melakukan proses ini 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 yang didukung dengan mengoperasikan software ini dan hardware ini gitu-gitu gitu jadi kamu bisa mencocoknya kalau tadi ya satu sudut pandang ini cuma merubah-rubah sudut pandang aja gitu beat up buat apa nah nanti kesimpulan aku kasih tahu jadi kalau ketertarikan kita itu ya yang pertama itu adalah kamu menarik pengalaman masa lalu kamu ini kronologis ya berdasarkan waktu nanti ke depan kamu pengen ngapain gitu dengan ilmu ini saya ingin begini 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 gitu boleh gitu kalau ini ini kamu nggak terlalu ngeliat dari sudut pandang waktunya ini lebih kayak saya pengen apa perusahaan tuntutannya apa gitu gitu jadi terkait kronologis sisi waktunya itu nggak jadi baratnya yang saya pengen sesuai yang perusahaan butuh gitu intinya cuma dari sudut pandang itu nah dari dua hal ini tuh maka bisa bisa dikatakan apa bisa dikatakan apa jadi kalau sebelum kamu bisa menjawab apa kenapa kamu tertarik di perusahaan ini kamu harus melakukan riset gitu ya riset riset pertama itu riset ke siapa riset ke diri gitu gitu riset ke diri bener nggak kamu memang bener posisi pengen posisi itu bener nggak kamu memang menantikan posisi itu gitu inget ya ini kamu suka halnya bukan suka duitnya oke gitu dari tadi aku nggak bahas uang sama sekali sampai detik barusan gitu jadi kamu riset diri bener-bener kamu suka enggak orang yang riset diri dan bener-bener menyukai sesuatu dia akan ngejar terus walaupun gagal berkali-kali walaupun dia harus menggunakan sebagian waktunya untuk belajar atau mempelajari atau untuk mengejar hal itu sampai dia dapat gitu orang yang akan tetap bergerak walaupun dia lagi nggak mood lagi nggak mood lagi capek lagi nggak jelas gitu riset diri apakah bener-bener karena kalau misalkan kamu riset diri ini berber kamu suka rasa keinginan kamu untuk ada di posisi tersebut akan terpancar tidak hanya dari kata-kata kamu tapi dari aura kamu pada saat kamu menjawab interview tersebut baik secara online atau offline ya orang yang tertarik banget gara-gara pekerjaannya sama duitnya kan bisa dibedain ya gitu gampang gitu ya jadi kamu harus riset diri dulu oke yang kedua riset apa riset locker jadi lockernya tuh dibaca ulang kan kalau kamu udah diundang ke interview berarti kan kamu lolos psikotest nih lolos admin nih gitu kan baca ulang aja soal lockernya ya kan di dalam info locker itu ada kualifikasi di dalam kualifikasi itu ada kata-kata kunci di mana kata-kata kunci tersebut kan biasanya akan dicocokkan dengan kata kunci di CV kan di interview pun juga sama recall itu coba panggil lagi ingatkan mereka terkait dengan kata kunci yang ada di lockernya pada saat menjawab interview ada cukup banyak kata kunci yang terdapat pada info locker yang kamu sampaikan dengan modifikasi narasi versimu gitu ya itu akan membuat jauh lebih menarik jadi dibaca ulang lockernya ada kata kunci khusus nggak gitu oh dia ada kata kunci misalkan mampu berkomunikasi bahasa Inggris minimal pasif sampaikan tunjukkan bahwa kamu tidak cuma pasif tapi kamu aktif gitu gitu kan ada kata kunci di sana apa misalkan menguasai ini 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 oh saya nggak cuma ini 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 bisa ini itu ini itu gitu gitu kan gitu jadi riset ulang locker atau baca ulang locker habis itu riset soal apa riset ulang soal perusahaannya nggak apa-apa perusahaan bisa background check kandidat kandidat boleh background check perusahaan riset ini bisa kamu cek melalui website ya bisa lewat sosial medianya yang aktif official Instagram official LinkedIn nya gitu gunanya buat apa biar kamu tahu gambaran utuhnya ya perusahaan ini tuh didirikan dengan semangat apa visi misinya gimana bisnis prosesnya gimana kalau kamu masuk ke posisi tersebut kamu bisa coba simulasikan bayangkan kontribusi apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan gitu kontribusi ini yang realistis ya yang realistis apa ya sesuai ya sesuai mandat sesuai tanggung jawab yang diberikan ke kamu gitu kan kamu nggak bisa menyampaikan apa kontribusi yang ingin kamu sampaikan atau kontribusi yang ingin kamu berikan ke perusahaan ini saya ingin melakukan ini 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 gitu tapi terdengar tidak realistis karena misalkan lah yang bisa melakukan itu tuh manajer operasional kamu staff finance nah gitu loh jadi kenapa kamu harus riset semacam itu agar segala sesuatu yang terucap di kamu itu benar-benar tertata bukan karena asal bukan asal nembak asal ngomong tapi juga realistis terdengar realistis gitu kan gitu jadi bisa riset dulu ya disini ya oke selanjutnya yang bisa kamu riset lagi adalah riset soal jabatan atau posisi yang kamu lamar kamu daftar sebagai staff admin gitu kamu nggak tahu definisi atau fungsi staff admin di perusahaan tersebut apa tapi kamu bisa riset staff admin di luar sana tuh gimana sih ya kualifikasi macam apa yang dibutuhkan kepampuan hardware atau software apa yang dibutuhkan gitu ada nggak yang sudah saya kuasai ada nggak yang saya udah kuasai tapi masih harus saya tingkatkan ada nggak yang saya belum memenuhi padahal saya pengen daftar di situ gimana ya nanti cara ngomongnya gitu sehingga kamu bisa ngambil tindakan gitu ya riset soal jabatan ini ini fungsinya macam-macam gitu mulai kamu nanti ada riset gaji lah riset tadi ya kualifikasi lah riset ini 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 nah pada saat menanyakan apa yang membuatmu tertarik ada di sini gitu ya nah tadi hal-hal yang ada pada diri dihubungkan dengan apa yang ada di perusahaan ini dikaitkan gitu ya gitu kan kait tuh gimana sih ini begini ini begini ini dikaitkan tapi kaitnya itu melalui dua ini loh gitu ya intinya itu jadi jawaban ini bisa banyak iya masing-masing orang punya ide sendiri-sendiri gitu yang perusahaan butuhkan ada pada diri kamu dan ketertarikan kamu berarti ada di perusahaannya bukan di uang di gambar ku ini gak ada gambar uang gak ada gambar benefit gitu karena uang gaji karir pet blablabla itu ada di dalamnya ini loh ada di dalamnya si perusahaan itu kan unsur kecilnya di dalam perusahaan kamu harus lebih tahu perusahaannya dulu gitu benefit-benefit itu nanti pasti ada di dalamnya gitu kesempatan untuk berkembang iya betul itu bener banget gitu bisa gitu ya itu malah lebih realistis kan kalau kamu menyampaikan kesempatan untuk berkembang tumbuh dengan memberikan kontribusi dari apa yang sudah kamu pelajari dan kamu sukai gitu ya jangan terlihat pada saat kamu tertarik itu karena ya tertarik pada uangnya ya yang manggil cuma ini ya gitu-gitu ya kan atau ya udah jalan aja gitu jadi semua jenis ketertarikan itu gitu ya itu menghubungkan apa yang ada pada diri baik yang kita sukai maupun yang kita kuasai gitu nah yang kita sukai dan kita kuasai ini kan semuanya tertulis di CV dan semua yang tertulis di CV itu kan kita alami ya gak sih gitu itu masa lalu juga gitu bahwa apa yang kita sukai dan kita kuasai ingin kita gunakan untuk berkontribusi di perusahaan ngomongnya dihubungkan dengan locker atau posisi yang dilamar gitu ya dan fungsimu jobdesmu gambaranmu setelah kamu riset sendiri yang tahu itu apa gitu menghubungkan ini dulu gitu ya ini sebenernya sama aja sih bahasanya mungkin ini lebih ripet gak masalah gitu karena aku gak pernah yang namanya menjelaskan pertanyaan interview mungkin kamu udah nonton di playlistku di Youtube hanya sekedar kalau ditanya gini jawabnya gini ya no karena masing-masing orang itu bisa memberikan jawaban lebih dari satu dan gak ada bener salah disini gitu kan gitu kalau kita belajar utuh soal interview kita harus tahu satu kenapa pertanyaan itu ditanyakan dua apa yang boleh disampaikan tiga apa yang tidak boleh kita sampaikan empat gimana cara menyampaikannya cara penyampaikan ada beberapa cara gitu kelima kalau kita gak sengaja blank atau out of topic gimana cara balikinya ke jawaban biar mereka tidak salah menilai maksud dari kita gitu-gitu itu adalah hal utuh yang harus kita pahami di setiap pertanyaan interview gitu nah ini aku kasih gambaran ke kamu sebenarnya yang namanya ketertarikan itu sini narik sini sini narik sini gitu ya kan gitu apa yang ada pada dirimu ya itu kamu hubungkan dengan apa yang ada pada perusahaan yang ada pada diri kan dua hal gitu kalau kita ngomongin diri ini ya aku ngomongin hal yang luar ya orang itu ada yang disukai orang itu nih ya ini lingkaran lonjong ini tuh lonjong disukai ada lonjong ini namanya lonjong dikuasai masing-masing orang tuh punya tiga hal ini aku yakin walaupun jumlah bentuk irisanya mungkin beda ada orang di area ini aku kasih nama area satu ini ya di area hijau ada orang yang menyukai sesuatu tapi dia belum menguasainya gitu gitu contohnya apa ya macem-macem kamu ngerasa aku pengen kerja di bidang ini tapi aku nggak bisa somewhere ini gitu aku pengen kerja di kayak gini deh kayaknya asik deh kalau ngeliat di sosmed tuh kayaknya mereka kerja kayak happy-happy aja gitu work-life balance banget gitu bisa ketemu banyak besti nggak kayak gitu juga gitu kan ada beberapa hal atau banyak hal di masing-masing orang dia menyukai sesuatu tapi dia tidak menguasai gitu nah yang harus dilakukan kalau kamu menemukan ini ya tadi belajar gitu kan belajar secara formal non formal ikut training ikut pelatihan ikut bootcamp biar yang kamu sukai ini dibimbing oleh orang yang tepat gitu sehingga kamu akhirnya kuasai jadi yang di area ijo ini nanti jadi mengecil ada yang di area nomor 2 sini dia menguasai sesuatu tapi dia nggak menyukainya gitu nah ini macem-macem nih kalau overest grade ada yang bilang iya kak aku pikir tuh kuliah di sini tuh kayak begini-begini kemarin tuh apa ya kuliah di ini di aku tuh suka hewan terus aku masuk peternakan eh ternyata waktu di peternakan tuh kita ini ya masukin masukin termometer ke pantat sapi gitu dan ih gitu lah jijik lah gitu-gitu oh itu banyak gitu jadi kayak ekspektasi kita tuh bisa berubah atau kayak iya kak aku masuk jurusan ini karena aku pengen-pengen daftar ini-ini-ini tapi nggak keterima ah iya kak aku dipaksa orang tua ngambil ini nah gitu-gitu jadi ada hal yang kita tuh menguasai tapi kita masih ngerasa terpaksa gitu untuk menggunakan ini untuk karir kita nah untuk yang semacam ini saranku ada dua pertama syukurilah gitu kamu udah menguasai kamu menguasai sesuatu kamu bisa sesuatu loh yang orang lain tuh pengen kayak kamu masa kamu nggak pengen sih gitu kan coba syukuri ulang kedua evaluasi lagi gitu barangkali bukan kamu tidak menyukai hal tersebut barangkali bukan kayak kamu menguasai sesuatu tapi kamu nggak menyukai mungkin kamu ada batasan limit gitu ya yang akhirnya kamu mikir bahwa ini nggak gitu kamu diskusi sama coach sama orang yang lebih tahu gitu ya sharing hambatan-hambatan kamu apa sehingga mungkin akhirnya kamu menemukan kecintaan di sana gitu sehingga ya yang ada di bawah sini kalau nantinya kamu bener-bener memaknainya gitu dan melakukan tindakan terhadap yang kamu sukai atau yang kamu kuasai gitu mungkin nanti lingkarannya akan berubah jadi begini paham nggak gitu jadi area yang disukai dan dikuasai ini akan lebih gede kan gitu ini kan irisannya cuma dikit nih gitu misalkan tapi kalau kamu terus belajar mengembangkan diri kalau nggak tahu nanya dan lain-lain nah area inilah yang dikuasai dan disukai inilah yang kamu bawa sebagai ini loh gitu yang kamu bawa sebagai ke arah sini riset dulu tuh adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya ya kamu sadar ngumpulkan sebanyak-banyaknya hal-hal yang kamu sukai dan kamu kuasai yang dihubungkan dengan locker yang dibuka dong gitu tunjukkan bahwa saya menyukai ini dan saya menguasai ini gitu gitu nah dua hal ini intinya ya menguasai jadi intinya apalagi kita berangkat dari diri sendiri dulu gitu jujur aja menyampaikan ini secara jujur aja gitu ada yang menjawabnya karena ya pak sekarang saya lagi ada kebutuhan dan no gitu karena gaji benefit itu semua itu akibat kamu kerja bener aja pasti dapet gaji nggak usah minta gitu bener tetep digaji gitu ya kan itu akibat yang kita bahas tuh disini tuh kamu jualan sebab dulu gitu ya orang yang berfokus pada uang pada akibat nanti nggak bakalan bergerak kalau nggak ada uangnya padahal kalau nggak bergerak nggak ada uangnya kamu ya tidak membawa keuntungan untuk dirimu atau perusahaan kamu juga nggak berkembang nanti akhirnya kamu orang yang tidak punya inisiatif dan tidak produktif gitu nah skenario jawabannya gimana nanti sesi detail aja ya gitu aku pengen lihat kamu dulu nanti intinya ini ya kalau ditanya gitu aku nggak tahu ini sesuai dengan yang mau baca sesuai dengan yang kontenmu terserah sama apa nggak nanti kita diskusikan atau mungkin ada pertanyaan ada yang nggak jelas nggak disini kalau misalkan kita ngakak bilang kan kontribusi gitu kan kak nah apa sih contoh kontribusi yang baik gitu kak dalam penyampaiannya atau nanti jadi kita bahas kak ini aku kasih tau kalau kamu kamu kerja di restoran oke kemudian restoran itu lagi pengen ya gimana caranya itu restoran ini apa ya misalkan ya restoran apa misalkan ya steak aja lah gitu ya ada steak yang kamu pengen jadi paling hits di kota ini kamu datang sebagai eh eh cooknya apa gitu ya jadi cooknya jadi chefnya gitu kira-kira kontribusi kamu buat promosi atau bisa masak dengan baik posisimu restoran ini pengen gitu ya pengunjungnya banyak gitu kan produknya steak gitu aku pengen pokoknya ini jadi tempat makan steak paling viral di tempat ini kamu pengen ngasih kontribusi kamu digaji direkrut jadi seorang cook tukang masak misalkan ya kontribusi apa yang bisa kamu berikan ke perusahaan mempromosikannya melalui media-media sosial ya tapi kan fungsi mu jadi tukang masaknya jadi gak nyambung bener gak emang bisa kamu promosi tapi kan fungsi mu nah ini loh ini contoh nih yang barusan aku barusan-barusan aku bilang ya gitu inget gak gitu kadang kalau ditanya apa kontribusi itu kedengaran gak realistis karena kamu gak sadar diri ini loh posisimu tuh sebagai apa locker yang kamu lamar itu sebagai apa gitu tonjolkan saja saya direkrut disini sebagai tukang masak perusahaan ini pengen jadi tempat makan paling hits nomor satu pilihan warga kota sini kontribusi yang bisa saya lakukan yang utama adalah saya harus masak dengan sesuai dengan resep rahasia dan lain-lain sehingga mampu menyediakan segala jenis hidangan makanan minuman yang melebihi ekspektasi rasa mereka akhirnya viral gitu kalaupun nanti akhirnya kamu bantu promosi di akunmu pribadi ya gak masalah tapi kamu digaji itu untuk masak dengan baik dan bener gitu loh tahu gak nah ini contohnya ini contoh real gitu ya contoh buat teman-teman juga yang nonton sampai di menit ini gitu jangan tertarik ngomongin kontribusi tetapi anda lupa untuk menyampaikan bahwa kontribusi realistis yang utama aja dulu bantu mempromosikan itu ada bagian marketingnya nanti walaupun kamu juga mau kontribusi di sosmedmu sendiri di WAmu sendiri inilah gitu ya kamu daftar daftar ke suatu perusahaan tahu ini perusahaan bergerak di bidang apa kamu daftar sebagai apa sebagai di bagian mana di finance di operation di HR ya kan di logistik gitu gitu lihat kamu sebagai bagian dari tim logistik mau ngelakuin apa saya ingin melakukan ini 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 dan setelah sekian lama saya ingin jenjang saya seperti ini boleh gitu itu lebih realistis dan menarik artinya kamu tahu kekuatan kamu kamu tahu porsi kamu disana sebagai apa dan kamu mau berkembang bersama si perusahaan gitu gambar ya ya ini makanya tadi aku mau simulasi dulu nih gitu contoh kontribusi itu itu ya jangan nyimpang-nyimpang ngomongin kontribusi ke perusahaan oke itulah kenapa tadi ada ini loh ada tali ini loh yang aku tadi bilang ya ada tali ini ini jangan lepas kamu dari sini pengen kesini tapi harus ngelewatin ini gitu kalau tadi kamu ngomongin promosi lah ini fungsi mu ngeliatin lockernya apa luang daftar jadi bagian marketing aja mbak atau bagian gitu aja gitu ngapain daftar jadi staff finance gitu porsi mu tuh jadi staff finance itu dulu yang disampaikan jangan sampai lupa pokoknya tuh locker tuh perusahaan posisi gitu biar realistisnya disitu ya tergambar ya nanti aku di sesi detail deh aku lihat lagi oke cukup jelas disini jelas kak oke ada lagi gak pertanyaan apa yang kamu masih ada kalau ini kak pertanyaan selanjutnya boleh kak boleh nah kan kebanyakan tuh perusahaan nanya tentang apa sih kelebihan kekurangan kamu nah itu bagaimana tuh kak cara tipsnya tuh kak gini ya dari dua pertanyaan ini jawaban singkatku adalah nanti setelah sesi sama aku belajar mandiri di playlist YouTube ku ya pertanyaannya udah aku bahas semua soalnya disana gitu tapi aku jelasin disini kalau ditanya apa kelebihan dan kekurangan ya perusahaan itu pengen tahu dua hal dari kamu pertama kesadaran diri kamu sadar gak punya kelebihan kamu sadar gak punya kekurangan itu yang harus kamu pahami dulu jadi kalau ditanya apa kelebihan dan kekurangan gak bisa kamu bilang wah saya gak tahu kelebihan dan kekurangan yang bisa nilai kan orang lain nah itu aku pernah ada zoom itu tuh gak bisa kak itu kan susah ya kak lo kenapa susah yang tahu kelebihan dan kekurangan kan orang lain ya enggak dong gitu ya bisa gak kamu nilai apa kelebihan dan kekuranganmu bisa gak nih bisa ya gitu kalau masih nanti gini ya kamu atau nanti ada temen yang nonton sampai di menit ini kalau bingung masih kayak aku gak tahu apa kelebihan dan kekuranganku emang bisa ya nilai gitu ya mungkin kamu nanti nasihatin temenmu gitu gitu nah pakai teori mandi gitu kamu ya aku kasih tahu ya kamu abis olahraga nih terus abis itu kerja bakti nih beres-beres kompleks itu gitu ya beres-beres bersih bersama warga terus kamu mandi kenapa kamu mandi biar bersih ya biar bersih karena kamu menilai diri kamu sendiri lagi kok kotor akhirnya kamu ambil tindakan untuk mandi ini contoh ngomongin kelebihan dan kekurangan inti dari kelebihan dan kekurangan itu tadi kamu sadar gak punya kelebihan kamu sadar gak punya kekurangan itu poin nomor satu yang nomor dua setelah kamu sadari memiliki kelebihan dan kekurangan apa yang kamu lakukan tadi saya sadar bahwa saya kotor habis ngelakuin kayak begini tindakan selanjutnya saya akan mandi itu intinya kelebihan dan kekurangan itu sesimpel itu contoh sehari-harinya nah intinya adalah tadi apa kelebihan dan kekurangan menyadari bahwa kita sebagai manusia masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan dan kita bisa melakukan tindakan untuk mengurangi menghilangkan meminimalisasi kekurangan yang ada itu agar tidak mengganggu kehidupan profesional kita kalau bisa kita konversi jadi kelebihan dan pada saat kita menyadari kita punya kelebihan kita akan tempat kita akan optimalkan dengan cara yang tepat gitu kita gunakan untuk kehidupan profesional kita yang lebih bagus gitu yang tadi karena ini ditanyakan di interview ya dihubungkan dengan perusahaan dihubungkan dengan locker dihubungkan dengan job desk gitu kamu daftar sebagai staff finance apa kelebihan kamu gitu sampaikan saja saya adalah orang yang menyukai angka dan hitungan sejak kecil saya sudah dibiasakan orang tua untuk tidak bermain gini 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 tapi saya sudah sediakan misalkan alat-alat mainan matematika untuk anak kecil itu terbawa sampai dengan saya penentuan kuliah saya saya mengambil jurusan matematika misalkan kamu kayak gitu disana saya mulai belajar tidak hanya matematika dasar tapi ini 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 sehingga saya menguasai perhitungan ini sekaligus saya menguasai software-software yang digunakan untuk perhitungan tersebut gitu ya dari sana kamu akhirnya dihubungkan dengan kelebihan saya ini saya yakin bisa bla 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 hubungkan sama perusahaan begitu pun nanti kekurangan jelas ya suaraku ya jelas kak ya gitu kekurangan juga sama kamu coba cari kekurangan bukan yang sifatnya negatif tapi kamu carilah kekurangan yang sifatnya kamu menguasai sesuatu tapi belum sempurna gitu ya jadi kalau ditanya soal kekurangan tidak harus menyampaikan apa yang kamu tidak bisa gitu kekurangan juga sama kamu sadar gak punya kekurangan apa dan apa yang kamu lakukan terhadap kekuranganmu gitu banyak orang yang menyampaikan misalkan kamu cari di internet saya memiliki daya ingat yang kurang atau terkadang pada saat saya bekerja yang harus mengelakukan atau memiliki deadline banyak harus mengerjakan banyak hal dan harus selesai pada waktu yang hampir bersamaan gitu saya terkadang lupa hal-hal yang sedikit detail sehingga untuk mengatasi pasial tersebut saya membuat apa misalkan catatan saya membawa buku catatan ada yang bilangnya gitu terus kamu ada yang menyampaikan saya membuat notes di laptop saya gitu dan saya pasangi alarm atau lain-lain silahkan sampaikan itu atau kekurangan yang lain sampaikan lagi aja apa misalkan saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin namun pasif saya menyadari bahwa untuk posisi ini kemampuan bahasa selain bahasa Inggris ini akan mensupport karir saya ke depan dan akan membantu saya dalam berkontribusi lebih dan lain-lain gitu sehingga saya memutuskan untuk mengambil kursus bahasa Mandarin tiga kali seminggu yang saya mulai dari tiga bulan yang lalu dan sekarang saya sudah ada di tahap sekian dimana kemampuan bahasa Mandarin saya memang masih belum sempurna namun saya mampu berkomunikasi untuk hal-hal yang sifatnya komunikasi sehari-hari gitu jadi kayak nggak harus yang kamu nggak punya tapi sesuatu yang kamu udah punya tapi belum sempurna atau misalkan saya mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris namun masih pasif beberapa waktu yang lalu saya berinisiasi untuk ambil kelas bahasa Inggris kursus online untuk Tufol misalkan gitu ya atau untuk conversation gitu harapannya segera saya mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang pasif gitu nggak apa-apa sampaikan kayak gitu kelebihan dan kekurangan itu kayak gitu kekurangan tidak harus yang kita tidak punya tapi kita punya tapi belum sempurna berikan contohnya halnya apa dan apa yang kamu lakukan tidak hanya sekedar kelebihan saya ini 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 kekurangan saya ini 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 udah diem bukan itu tergantung nanti nanyanya gimana nanya secara langsung kamu boleh menyampaikan kelebihan atau kekurangan lebih dari satu masing-masing satu juga nggak apa-apa kalau memang tidak diminta setelah kamu menyampaikan gitu kelebihan saya adalah ini 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 karena tidak selalu di interview itu akan dipasangkan ya apa kelebihan dan kekurangan kamu gitu belum tentu gitu apa yang menurutmu kelebihan kampu sampai detik ini apa yang kamu rasa itu menjadi kelebihan kamu sehingga kami mempertimbangkan kamu sebagai kandidat terbaik untuk posisi ini pertanyaan itu macam-macam tapi intinya itu kesama kesatu hal yang sama mungkin nanti setelah kamu jawab oke soal ini ya terus apa lagi nah itu berarti pikirkan lagi kelebihan kedua gitu jadi di skenario semacam itu setiap pertanyaan interview itu dipelajari dengan dua hal pertama baca literasinya dulu perkaya dulu kosa kata kalimat-kalimat skenario jawaban gitu ya ke kepala yang satu itu yang kedua adalah praktek kamu nonton konten ini itu baca buku nonton video ini itu percuma kalau kamu tidak membuat simulasi ngobrol dan simulasi itu tidak harus ada temennya belajar sendiri juga bisa yang aku lakukan misalkan di depan kamera boleh kalau enggak kalau kamu lagi free dulu aku ngelakuin random call jadi ada temenku aku chat gitu lagi free enggak? iya telpon aja bro lagi free enggak? iya bro kasih aku satu pertanyaan interview terserah apapun coba gitu terus aku jawab wah gimana menurutmu gini oh gitu ya menurutmu aku terlalu cepet ya gini-gini yaudah makasih ya matiin chat orang lain gitu oh dulu saking bingungnya cari orang gitu lagi sibuk gak? aku minta lima menit ya oke gitu itu gampang banget kayak begitu gitu kan karena interview itu kamu nonton konten baca buku masih kurang jam terbang itu loh nah jam terbang ini kan kamu bisa terbang sendiri atau terbang bareng-bareng temen kan tapi kan gak semuanya kadang kita kan ada kesibukan masing-masing gitu ya sudah tergantung kreativitas kamu gitu ya jangan menyalahkan keterbatasan untuk belajar pokoknya itu bisa yang penting kamu kreatif gitu keterbatasan itu bisa dibuka lewat imajinasi atau kreatifitas gitu ya semoga cukup jelas ya ya ya